Minggu 26 Oktober pukul 2 dini hari waktu Teheran dilaporkan bahwa Israel mengonfirmasi sedang memulai serangan dalam tanda kutip skala besar-besaran terhadap Iran. Sebelumnya Israel telah memperingatkan bahwa negaranya akan merespons operasi perlawanan Iran pada 1 Oktober, menyulut Iran untuk mengancam Israel akan adanya serangan lanjutan. Letnal Kolonel Daniel Hagari selaku juru bicara IDF melalui laman resmi IDF mengumumkan bahwa Israel telah melakukan serangan yang terarah dan tepat terhadap sasaran militer di Iran dan menggagalkan ancaman langsung terhadap negara Israel. Hagari mengatakan, IDF telah memenuhi misinya, jika rezim Iran melakukan kesalahan dengan memulai putaran baru menuju eskalasi maka kami akan siap merespons. Terlihat dalam berita serunut melaporkan posisi Kepala Staff Mayor Jendral Herzi Halefi memimpin serangan terhadap Iran dari pangkalan Angkatan Udara di Kirya bersama Panglima Angkatan Udara Jendral Tomer Bar melalui markas bawah tanah IDF di Israel. Siaran publik Israel melaporkan bahwa serangan Israel terhadap Iran telah selesai dilaksanakan dalam tiga gelombang. Dan semuanya dilancarkan dengan serangan udara menggunakan jet tempur F-35 Israel. Di saat bersamaan kantor Kementerian Israel mempublikasi foto yang menggambarkan Yoav Galan sedang melihat ke arah monitor dengan foto ledakan yang tidak berhubungan dengan serangan yang baru dilancarkan, melainkan kebakaran yang terjadi pada kilang tua di Iran tahun 2021. Berita tentang agresi ini viral menjadi bahan olok-olokan oleh warga Iran yang menyebut hampir semua serangan yang dikirim hanya menjadi bahan latihan untuk sistem pertahanan udara S-400 dan Bavar-373 menghasilkan tingkat kesuksesan 99. Markas Besar Pertahanan Udara Iran memberikan pernyataan resmi terkait hal ini, Israel melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi militer di Provinsi Teheran, Fuzestan, dan Ilham pagi ini sementara sistem pertahanan udara kami berhasil mencegat dan menangkal serangan. Beberapa area mengalami kerusakan terbatas. Tampak aktivitas di kota Teheran berjalan dengan normal pada pagi hari ini pasca serangan Israel meskipun pemerintah menutup kembali penerbangan sipil hingga pukul 9 pagi waktu Teheran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton